Pemirsa hati seorang ayah di Bolaang, Bongodow, Sulawesi Utara hancur usai mengetahui anak perempuannya menjadi korban KDRT oleh suaminya. Penganiayaan dipicu permasalahan keluarga. Seorang perempuan muda dengan kondisi babak belur yang didatangi ayah dan kakaknya sambil menangis viral di media sosial. Peristiwa pilu ini terjadi di desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang, Bongodow, Sulawesi Utara. Korban diketahui dipukuli suaminya, MHL, yang berusia 19 tahun. Diketahui saat ini polisi telah menangkap pelaku KDRT dan menahannya di Mapolres, Bolmut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu motif KDRT ini diduga akibat pelaku cemburu. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan kasat reskrim Polres, Bolaang, Bongondo Utara, Ibtu Doli Irawan. Selamat siang Pak Doli. Selamat siang, semangat siang Pak. Baik. Pak ini apakah pelaku sudah ditahan Pak? Terima kasih atas kesempatan yang pertama saya berkenaan pendiri, Ibtu Doli Irawan. Saya reka atas Anda yang berpenggapan memutu, mewakili Bapak Kapolra Sulawesi Utara yang diberikan oleh Irawan bersama Bapak Kapolres, Bolais, atau Bolaingi Gilaik Indonesia. Lalu bagaimana kronologinya penganiayaan ini terjadi Pak? Terima kasih untuk kronologinya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2004. Polisnya mendapatkan laporan dari masyarakat dan juga dengan adanya viral di media sosial, kronologi di kasus ini dari tersangka YL melakukan annyaya ke semua tubuh, baik dari kepala sampai ke bagian kaki. Ternyata Pak luka-luka lembang untuk YL sendiri Pak Pak penganiayaan berarti menggunakan sembilan pirang, parang, parang, dan kayu. Alasannya apa Pak di annyaya ini Pak? Untuk alasan sendiri dari YL kita melakukan pemeriksaan adanya motif kecemburuan dari tersangka kepada korban suin Cemburunya seperti apa Pak Doli kalau dari hasil pemeriksaan? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka YL cemburu terkait dengan masalah keluarga yang dipertanyakan dari tersangka YL kepada korban Dengan ada pertanyaan dari tersangka sendiri kemudian timpulah amarah Oke ini jadi gara-gara cemburu ini Pak Doli ya? Siap Ibu Pak Doli kini mau mengkonfirmasi apakah benar korban ini masih berusia 14 tahun Pak? Jadi untuk korban sendiri Pak berinisial SB masih berusia 13 tahun Untuk kasus ini kita bukan KDRT melainkan kekerasan terhadap anak 13 tahun ini berarti masih dibawah umur ya Pak ya? Lalu bagaimana dengan proses hukumnya nanti kepada pelaku juga? Lalu korbannya saat ini apakah ada pendampingan khusus Pak? Terkait dengan pendampingan khusus dari UPTDPP atau Bupaten Bolbon Serta pesiater dan juga Peksos Sudah melakukan pendampingan terhadap korban Karena disini korban masih trauma Untuk polisi sendiri menerapkan pasal 80 ayat 2 terkait dengan perlindungan anak Lalu kalau untuk korban sendiri bagaimana Pak kondisinya saat ini? Untuk korban sendiri sudah dirawat di rumah sakit Bolbon Tunggu dari korban masih ada trauma Lalu apa langkah-langkah selanjutnya Pak yang akan dilakukan? Langkah-langkah selanjutnya akan ditempuh oleh pihak Boris Bolbon Yakni untuk mengepercepat kasus ini Berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Di sini dari pihak Boris tentunya profesional Terhadap penanggahan kasus ini Pak Doli kalau kita lihat usia dari korban yang masih 13 tahun Begitu juga dengan pelaku yang masih 19 tahun Apakah itu artinya di daerah sana memang banyak kasus pernikahan dini Pak? Ya betul kok disini juga di Boris Bolbon Selanjutnya saya menyempat selama satu tahun Memang banyak kasus pernikahan dini dan juga Lebih ke kasus kabul disini lebih banyak Oh gitu apakah kasus-kasus penganiayaan dengan KDRT gini-gini juga banyak sering terjadi Pak disana? Untuk disini realtif banyak Bu untuk kasus KDRT Dan rata-rata Namun tidak sesampai parah yang viral pada saat ini Oke baik rata-rata pelakunya ini karena pernikahan dini ini Pak ya? Betul ya Pak Baik-baik terima kasih Kasatreskrim Polres Boang Mengondo Utara Ibtu Doli Irawan telah bergabung bersama kami di Ayu Siang Salam sehat selalu Pak Sampai jumpa